Dalam rangka Hut Budede ini, apa saja kegiatan Pak Sidik yang digelar oleh PMI bersama Rikundan? Pada hari ini kita melakukan kegiatan ulang tahun menedonor darah, kegiatan kesehatan, senam sehat, jalan sehat, kemudian juga kegiatan donor darah, dan juga ada kegiatan penghargaan kepada pendonor 10 kali, 20 kali, dan 25 kali, dan ada kegiatan juga penelitian nadiah atau penelitian price. Pak Sidik, harapan terhadap UDD di hari ulang tahun ini seperti apa? Jadi di hari ulang tahun ini, ya berarti kan umur UDD ini sudah cukup ya, dari aspek umur organisasi. Kita melakukan prospeksi berkaitan dengan kinerja unit donor darah Kota Komiana, yang kita lihat dari aspek cakupan atau capaian kegiatan dan kualitas pelayanan. Kalau dilihat dari cakupan kegiatan kegiatan darah yang telah jadi oleh penelitian darah, semakin hari atau pada saat ini kita sehingga hampir dapat mencapai kegiatan darah yang ada di Kota Komiana dan sekitar ini. Dan juga kita juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas darah yang ada di UDD ini, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan manusia dan kualitas peralatan-peralatan yang ada di unit donor darah. Berapa sih Pak kisaran kebutuhan darah per bulan mungkin Pak untuk Kota Komiana dan sekitarnya? Dan berapa yang kita mampu kita supply Pak? Kebutuhan darah setiap bulannya berkisar antara 2000 sampai 200.000. 2500 kantor darah ini untuk melayani 18 rumah sakit yang ada di Kota Komiana dan di sekitarnya. Nah kebutuhan ini sebenarnya setiap harinya itu relatif bisa tercapai, kecuali untuk kebutuhan darah-darah yang sifatnya segar. Darah segar ini dibutuhkan oleh penderita talasemia dan penderita untuk demam berdarah. Biasanya ini masih memerlukan donor darah pengganti yang sekarang. Kalau kita punya pendonor darah tetap berapa sih Pak jumlahnya Pak? Donor darah tetap kita pendonor darah suparelah ya. Itu masih berkisar antara 8.000 sampai 10.000. Sampai jumpa di video selanjutnya.